Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel Oke, teman-teman, kali ini kedatangan lagi controller motor listrik ya Kalau ini tepatnya biasa digunakan buat mobil listrik mini ya Seperti jeep mini, kemudian ATP elektrik ya Atau bahkan juga bisa digunakan untuk kendaraan roda 3 ya Gerobak mini ini bisa controller ini ya Nah ini, ya kalau dari dimensinya sekitar 25 cm ya Untuk panjangnya dan lebarnya ini sekitar 17 atau 15 cm Merknya Yalu ya 3000 Watt, 60 V ya, 100 Ampere Jadi, sebetulnya kalau dari spek Ini hampir mendekati dengan speknya potol M100 ya Nah, keluhannya ini mati total Kasusnya itu katanya pernah sempat shot kabel alarm ya Jadi, kabel alarm sempat shot Gitu, yang menyebabkan controller ini mati total ya Jadi, penampilannya seperti ini ya Ini kabelnya lumayan besar-besar ya Sebesar kelingking ya Gitu Kalau begitu, saya akan cek ya Mesinnya di dalamnya atau modulnya atau PCB-nya Maka akan saya coba Buka dulu untuk baut-bautnya ya Oke Nah, teman-teman Jadi, ini baut-bautnya sudah saya buka ya Saya akan coba cabut isi modulnya Nah, oke Jadi, ya sebetulnya isinya kecil ya Teman-teman Tapi, boknya begitu besar ya Jadi, kelihatannya Boknya wah gitu ya Padahal isinya sebesar ini ya Nah, oke Nah, jadi Kalau saya perhatikan Ini hampir dengan Mirip dengan M100 ya Jadi, per pasnya itu ada 8 MOSFET Ya Ini per pasangnya atau per pasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 MOSFET Jadi, total ini 8 x 3 pas ya 24 piece ya Oke Nah, jadi Alasannya kebakar itu Kemarin katanya Shot di Bagian Alarm ya Alarm itu Nah, kabel yang ini nih Yang ini Dan yang ini Nah, yang ini ya alarm Nah, pertamanya shot Disini katanya Sehingga menyebabkan Mati total Oke, kalau gitu Saya akan sempat perhatikan Untuk setiap Komponennya ya Oke, teman-teman Jadi Setelah lama Saya melakukan troubleshooting ya Jadi Mengecek setiap komponen Satu-satu Ini komponennya Komponen 4 SMD ya Jadi, karena yang Konselet adalah Kabel power Untuk alarm Jadi, maka Saya fokus Fokus pada bagian Reduser ya Nah, ini bagian Redusernya Gitu, dan Memang ditemukan Salah satu Part komponen yang rusak Nah, ini di dalam sini ya Ada Resistor Ya Yang Putus Dan juga Ada Semacam Dioda ya Nah, ini Sudah saya ganti ya Ya, mungkin tidak kelihatan ya Dari sini Dan ini Nah, oke Kalau dari belakang Nah, ini nih Nah, ini yang ada Solderan Solderan baru ya Nah Oke, ngeblur Nah Jadi, ini Sudah saya ganti Tinggal Saya akan coba Tes ya Apakah Kontrol ini Sudah Hidup Normal Atau belum ya Kalau gitu Saya akan Pasang dulu Kembali ya Untuk Semua Heatsinknya Biar Tidak terjadi Consulating ya Oke Teman-teman Jadi Ini saya akan Coba Tes dulu ya Menggunakan Tester Dan ini Baterai Sudah Masuk 60V ya Dan Disini Hall sensor Sudah masuk Ke BLDC Jadi ini Belum saya Pasang Ke BLDC Tapi Menggunakan Tester dulu Ini Trotel Juga Sudah Masuk Ini Trotelnya Sekarang Saya akan Kontak Kon Ini Kontak Kon Yang Warna Oren Oke Kemudian Saya akan Putar Trotel Dan Ke BLDC Saya putar Nanti Kita Lihat Di tester Ini Akan Menyala Lampu LED Berputar Atau Bergantian Oke Ini saya Putar Oke Lampu LED Berjalan Dengan Normal Jadi Lampu LED Ini Jangan Ada Yang Menyala Lebih dari Dua Atau Kurang dari Dua Jadi Harus Selalu Dua Meskipun Berganti-gantian Harus Selalu Dua Yang Nyalanya Oke Ini kan Selalu Dua Biru Sama Putih Hijau Sama Putih Oke Kuning Sama Putih Ya Hijau Sama Putih Hijau Sama Putih Oke Jadi Kalau Sepintas Dari Hasil Tester Ini Kontrol Ini Sudah Normal Tinggal Nanti Saya Akan Coba Tes Menggunakan BLDC Karena Kontroler Jenis Ini Jarang Cocok Jarang Ada yang Cocok Jadi Karena Memang Ini Didesain Satu set Dengan BLDC Dari Pabrik Yalu Jadi Kalau Digunakan BLDC Lain Biasanya Itu Jarang Ada Yang Cocok Ya Makanya Saya Tidak Akan Menggunakan BLDC Yang Yuma Motor Ini Untuk Mengetes Tapi Saya Akan Menggunakan BLDC Lain Oke Saya Akan Ambil Dulu BLDC Nah BLDC Saya Coba Pergunakan BLDC Gardan Nanti Kita Cek Aja BLDC Ini Apakah Normal Kalau Tidak Normal Saya Baru Tes Menggunakan BLDC Yang Gede Ini Jadi Untuk Sementara Saya Coba Pakai Yang Ini Dulu Karena Yang Yalu Itu Rata Rata Di Desainnya Itu Buat Mobil Mobilan Listrik Kayak ATP Kemudian Untuk Jeep Mini Atau Buat Roda Tiga Gitu Nah Kebetulan Ini Dinamo Ini Untuk BLDC Untuk Roda Tiga Yang Gardan Oke Ini Hole Saya Pasang Kemudian Disini Kabel BLDC Jadi Posisinya Disini Biru Kuning Hijau Kuning Biru Disini Biru Kuning Dan Hijau Satu lagi Oke Sudah Saya Perhatikan Untuk BLDC Ya Oke Udah Motor Ya Oke BLDC Udah Normal Ya Teman Teman Udah Nyalakan Normal Biar Teman Teman Bisa Melihat Putarannya Saya Akan Kasih Solasiban Ya Oke 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 jadi ini putarnya cukup lumayan ya Nah jadi kalau digunain ke BLDC yang ini ya yang gede ini tidak akan berputar dengan normal ya karena satu jumlah pulver beda dan kemudian hal sip angel juga berbeda gitu kalau pakai yang ini normal ya karena memang rata-rata Yalu ini didesain untuk BLDC nya mid drive ya yang buat ATP roda tiga atau mobil mini ya jadi ini udah normal ya Oke teman-teman jadi saya akan ke pasang lagi casingnya dan nanti setelah dipasang casing baru untuk tes lagi ya Oke teman-teman jadi ini sudah saya pasang kembali ya untuk casingnya jadi ini saya akan tes lagi ya sekarang untuk kontaknya saya on kan dulu Oh sorry MCB nya belum dinaikin Oke MCB udah naik kemudian kontak switch on Oke disini adalah total ya itu dinamonya Oke Oke teman-teman jadi udah normal ya Oke jadi untuk service controller merek Yalu ini sudah dianggap selesai dan saya akan kemas lagi dan dikirim kembali ke pemiliknya ya Oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.